Intro Pasukan pendudukan di Israel menghubungkan bahwa 11 tentara yang terbunuh saat melancarkan operasi militer di jalur Gaza. Mereka yang terbunuh seluruhnya berasal dari Brigade Teknik 601 dan Brigade 179. Insiden ini terjadi pada Sabtu 15 Juni 2024 saat pasukan pendudukan terlibat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Selain 11 tentara yang terbunuh, 2 tentara lainnya juga mengalami luka-luka. Mulainya dilaporkan bahwa 2 tentara tambahan dari Brigade 179 terbunuh akibat alat pendakrak kita. Dikutip dari Almoyade, UF juga mengonfirmasi kematian seorang perancurit dari Brigade Gifati Yair Roiteman. Ia meninggalkan maluka kritis yang dideritanya selama pertempuran di Rafah beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya, IDM juga melaporkan kematian 8 tentara dan permira Israel. Seluruhnya tewasi yang disebabkan oleh alat peludang yang menghantam pengangkun personel lapis baja Namer. Insiden ini terjadi di game pengungsi Tel Sultan di Rafah, calur Gaza Selatan. Brigade Al-Hassam mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka mengumumkan bahwa mecahidinya melakukan penyergapan yang rumit. Kabinok Budosar MTRD-9 menurut kelompok perlawanan menjadi sasaran peluru aliasin 105 menyebabkannya terbakar dan mengakibatkan korban jiwa di antara awaknya. Segera setelah kedatangan pasukan kekilamat, sebuah abad C Namer menjadi sasaran peluru aliasin 105 yang menyebabkan kehancurannya dan terbunuhnya seluruh awak. Terima kasih.